Intro Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Rian Ardianto selalu menjadi favorit di turnamen apapun yang mereka ikuti. Aksi hebat yang dipertontonkan duo Fajri kerap mengundang Deca kagum. Pada 2022, mereka berhasil mencapai final 7 kali dengan 3 diantaranya keluar sebagai juara. Dari duet ini, sosok Fajar Alfian yang bisa dikatakan nyentrik, sebut saja momen ketika Fajar mengecat rambut berwarna biru atau provokasi-provokasi tipis yang ia lancarkan saat melawan rival. Selain di lapangan, Fajar juga aktif beraksi di media sosial. Fajar terkenal dengan keusilan dan kejenakaannya. Pebulu tangkis jempolan klub SGS PLN Bandung ini juga berkawan akrab dengan seniornya Hendre Setiawan. Bersahabat, unik, jenaka dan berprestasi, Fajar Alfian akan bercerita tentang perjalanannya sebagai pebulu tangkis, bromance dengan Rian Ardianto, persaingan di ganda putra dan impiannya kelak di up close kali ini. Halo Pemirsa, UCTV dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di up close tentunya. Dan bintang tamu saya semuanya pasti spesial, tapi yang ini spesial pakai telur, ya kan? Kenapa? Karena bintang tamu saya kali ini adalah pujaan netizen. Dia selalu bisa membuat sesuatulah pokoknya yang menghidupkan kehidupan para atlet badminton ini. Semakin seru, semakin lucu, semakin menjadi impian untuk menjadi atlet bulu tangkis. Sudah hadir bersama saya, Fajar Alfian. Fajar, apa kabar? Kabar baik. Long time no see. Waduh, senang banget akhirnya bisa masuk atau bisa datang ke up close ya. Jar, ini kalau melihat perjalanan Fajarian, boleh dibilang luar biasa. Kalau saya pribadi sudah melihat keistimewaan kalian dari Asian Games 2018 di Istora Senayan, Jakarta. Ingat banget final lawan Kevin Gideon. Sudah hampir menang, tapi belum menang. Tapi kita sudah melihat ini dia potensi Indonesia. Apa sih yang terjadi sepanjang 2018 sampai akhirnya mulainya nih Swiss Open nih kalau kita semua harus melihat prestasi Fajarian? Ya mungkin pertama-tama pas Asian Games itu ya, jadi titik awal ya. Titik awal kita mulai percaya diri gitu kan. Dari pertandingan Asian Games itu, saya rasa saya pertama-tamanya tidak menyangka bisa main Asian Games juga disitu. Karena disitu kan masih ada banyak senior dari Hasan Hendra, dari dulu masih ada Angga Riki dan lain-lain gitu kan. Jadi pertama-tama dipercaya untuk mengisi kedua slot itu kan, Kevin Marcus dan saya Rian dan saya itu patut bangga dan akhirnya bisa maju sampai babak final. Dan meskipun hampir menang, tapi kalah. Satu poin lagi, memang nggak gampang gitu ya. Nggak gampang memang. Jar, terus apa sih yang terjadi? Maksudnya merasa nggak sih stagnan? Kalau saya melihat harusnya Fajarian udah dari kapan nih naik gitu? Ya saya rasa persaingan di ganda putra Indonesia khususnya ya sangat-sangat-sangat ketat ya. Karena dari dulu juga sebelum yang junior tiga pasang ini naik masih ada dulu yang lain-lain lagi sebelum keluar dari platnasnya mereka juga konsisten dan cukup berimbang dengan satu sama lainnya sih gitu. Jadi menurut saya kenapa baru sekarang gitu kan saya Mariana mungkin apa ya momennya kali ya apa gimana ya saya juga kurang tahu. Tapi ya yang pasti tidak ada waktu yang terlambat lah menurut saya gitu. Jar, tapi dalam perjalanan itu kan tidak gampang ya buat kalian. Maksudnya gini, masyarakat sudah mulai mempunyai ekspektasi. Fajarian nih harusnya. Itu gimana sih ngadepinya? Ya ini kan nggak, maksudnya nggak pendek ya. Ya lumayan lah untuk akhirnya bisa sampai di titik sekarang. Iya ini nggak mudah ya. Saya juga di platnas Cepayung sudah kurang lebih tujuh tahun dan mungkin baru-baru tahun ini mulai naik ya ningkatnya gitu kan. Yang saya rasa mungkin tahun ini lebih fokus juga, lebih apa ya, lebih tahu ingin tujuan mungkin modal nikah mungkin. Seperti apa. Itu loh yang beda dari Fajar ya kan. Mungkin lebih apa ya, pikirannya lebih dewasa lah, kita kan lebih tua, makin tua kesini makin berpikir gitu. Makin matang lah ya, memang itu yang pengen banget ditanyakan bedanya apa sih. Sebenarnya kan kalau main dari dulu harusnya kan sama secara teknik lah ya, tapi berarti ini secara fokus sama pikirannya ya. Secara fokus sama pikiran yang saya rasa agak sedikit berubah gitu kan, mindsetnya seperti itu. Ketemu satu Swiss Open kesananya, aduh jangan diragukan lagi yang namanya Fajarian. Oke, sebelum kesana, berkaca dulu, ke depan nih akan ada kejuaraan di Eropa. Sejauh ini berarti persiapannya cukup lama kali ini ya? Terakhir itu Jepang Open ya kemarin dan mungkin ada waktu dari Jepang itu satu bulan setengah untuk ke Eropa ini. Gimana persiapannya Jar? Persiapannya luar biasa, sebulan ini kita benar-benar diperbanyak daya tahan dan fisik, biar lebih kuat lagi, lebih tahan lagi. Dan mungkin tinggal sisa waktu 10 hari ini menjelang keberangkatan mungkin diperbanyak lebih ke teknik ya, karena kan lebih ke pola main lah. Jar, memang butuh banget tuh yang namanya fisik sama tahan ya untuk ganda putra. Kadang-kadang emang kalau bolanya berat, ngeri juga sih ya. Pertama-tama ya sangat perlu ya, Cia, karena yang kemarin juga di Jepang Open, bolanya berat sekali tuh. Makanya. Jadi emang pelatih juga udah siapin lebih ke daya tahan ya, lebih daya tahan. Dan apalagi rentetan turnamen, misalnya kayak Denmark, Perancis. Jadi di negara kedua, ketiga itu kadang-kadang tenaga itu udah mulai drop gitu. Jadi diisi dulu lah gitu kan, diisi dulu. Memang nggak gampang ya kalau umpama dua, tiga turnamen beruntun gitu Jar? Kalau bicara nggak gampang, pasti nggak gampang sih. Karena dari segi fokusnya itu, wah udah benar-benar apa ya, kayak kita sehari-hari main ke hotel lagi, main ke hotel lagi gitu kan. Maksudnya sebenarnya ya nggak masalah gitu kan. Cuma yang kadang-kadang bikin kita tuh mungkin apa ya, kayak bete gitu kan. Iya, maksudnya dengan aktivitas itu ya. Terus-terus seperti itu, apalagi kan kayak tiga turnamen, empat turnamen kadang-kadang seperti itu. Makanya kudu punya bestie buat laundry itu. Nah makanya kan sering-sering kalian anak-anak kayak berpikir kayak apa, bikin apalah gitu kan kayak laundry. Lucu-lucuan lah seperti itu, biar nggak, ya biar nggak bosen gitu lah. Karena ya temannya itu-itu aja, terus turnamennya emang harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tapi targetnya apa? Ke Eropa ini, Jar? Ya, yang pasti semua pemain kalau bicara target pasti pengen yang jadi yang terbaik ya. Dan saya sama Rian pun pengen di situ, pengen yang terbaik di podium. Ini stage-nya sudah beda Fajar Rian dari Swiss Open dengan Fajar Rian yang sekarang. Sekarang sudah matok harus juara apa nggak kalian ini? Ya, mungkin lebih ke karena kita udah ditargetkan sama pelatih sama PBSI juga harus misalkan kalian berangkat harus minimal semi apa final apa juara gitu. Jadi kan kita juga punya target pribadi, oh ya kita udah saatnya gitu. Tapi sekarang kalian bisa banget ya menjawab tantangan itu ya. Maksudnya kadang-kadang posisinya nggak gampang buat kalian tapi bisa lolos gitu, Jar? Ya, emang kan ada juga yang jadi beban malah kan. Tapi ya kita lebih enjoy aja step by step aja sih. Oke, setuju step by step. Bicara mengenai partner-mu itu Rian. Itu tuh kayaknya kalau dari segi service nih, service. Semua orang dari dulu sering ya bilang, aduh sayang banget nih servisnya Rian nih belum bagus gitu. Kalau sekarang kayaknya much better loh. Bener nggak sih? Ya, untuk sekarang lebih baik banget ya dibanding mungkin. Lebih baik banget. Tahun 2019 tuh waktu main di SEA Games Filipina kalau nggak salah ya. Mungkin banyak problem tapi sekarang jauh-jauh lebih bagus banget sih. Bedanya apa sih kalau partnernya melihat itu bedanya di mana? Bedanya mungkin dia juga sering latihan tambahan sendiri ya. Sebelum dan setelah latihan dia sering latihan service sendiri. Itu mungkin ya sekarang lebih baik ya, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Apa sih sebenarnya kunci dari service itu, Jar? Kok maksudnya sesusah itu? Padahal aku yakin kalau latihan dia juga bisa masuk, bisa bagus kan. Tapi gila pertandingan kenapa susah sih, Jar? Kalau pertandingan kan mungkin ada ketakutan. Apalagi lawan tegang, apalagi lawan yang gede-gede gitu. Yang jaga depannya. Yang jaga depannya. Mungkin ada seperti itu juga. Dan mungkin ya dikasih target misalkan malah jadi beban. Karena kalau saya rasa di ganda putra itu service itu sangat penting. Beda mungkin sama di ganda putra kita bisa service slope aja, nggak mati. Masih aman. Masih aman. Kalau di ganda putra itu benar-benar gitu. Benar-benar itu tuh kunci. Terus kenapa Fajar tuh sabar banget dari melihat service-nya yang aduh kan bayangin aja itu poin ya. Mestinya tapi nyangkut atau tagung misalnya. Sampai akhirnya sekarang dia sudah jauh lebih konsisten. Itu gimana sih jati patternnya? Iya kalau dibilang sabar ya gimana ya. Harus sabar aja ya. Karena saya rasa kalau malah kita kesel, emosi. Kalau Rian ini tipe orang yang pendiam kan. Yang mengikuti gitu. Mengikuti saya apa-apa tuh kadang-kadang saya yang jadi leader di dalam lapangan. Kalau saya udah nggak bisa main. Kalau saya kesel. Dia juga pasti nggak bisa main gitu. Kebanyakan seperti itu. Malah lebih parah ya. Malah lebih parah sebetulnya. Jadi saya rasa saya harus benar-benar sabar dan harus lebih mengayomi. Benar sih. Jadi selama ini menahan lah. Kalau namanya kesel ya. Pasti kesel ya Jaren. Pasti kesel sih pasti. Cuma ya yaudahlah kita kan kerja bareng juga sih. Itu harus malah bisa menopang dia gimana caranya ya Jaren. Oke balik ke juaraan dunia. Kemarin ini netizen rame banget loh. Bilangnya nih gini loh. Harusnya semifinal tuh yang menang Fajarian. Jangan The Dead Dis. Makanya di final tuh yang The Dead Dis jadi kalah. Gimana Jaren? Ngeliat statement itu. Iya saya sih rame banget ya. Apalagi di sosial media. Seperti itu Ci. Kayak aduh ini kok hashtagnya seperti ini. Malah kayak The Dead Dis juga bikin statement. Katanya belum tentu juga kalau Fajarian yang menang ya. Dan saya juga setuju sih. Yang namanya di lapangan itu nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau misalkan nih saya menang juga. Saya belum tentu. Menang melawan ganda Malaysia itu. Meskipun ya di tiga turnamen terakhir melawan pasangan Malaysia itu saya menang terus. Tapi kan yang namanya kejuaraan dunia ini kayak ada apanya ya. Ada pembedaan yang besar ya. Pembedaannya gitu Ci. Jadi saya juga saya ngerasa sendiri gitu. Final Malaysia Master kalau nggak salah. Ketemu The Dead Dis dan semifinal kejuaraan dunia itu beda. Atmosfernya gitu gimana gitu. Kayak kejuaraan dunia ini lebih benar-benar yang harus fokusnya tuh lebih instan. Lebih instan lebih apa ya? Lebih banget lah gitu ya. Lebih banget lah. Jadi kejuaraan dunia itu ya sakral ya mungkin ya. Wah ngeri. Liatin tuh statementnya Fajar. Kejuaraan dunia itu sakral. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.